Halo guys, bertemu lagi dengan saya di DKSR Unique Oke, sekarang kita mau buka satu box ya Isinya kalau nggak salah ada 10 deh Ini semuanya mobil non-JDM ya Jadi mobil-mobil keren dari Eropa dan Amerika gitu guys Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya Kita repikan dulu posisinya Nah, ini dia Udah kita miringin aja ya Soalnya tadi nggak enak banget kameranya Ini pertama saya punya uang Ini ada Audi Sport Quattro yang seri Zamax gitu guys Udah gitu, ini ada hologramnya Tapi ini saya kemarin udah nggak buka gitu Jadi saya, dan sayang juga ya Ini seri langka banget Jadi saya bukanya pakai Aseton Ini dia seri Zamax-nya Audi Sport Quattro tahun 1984 Seperti biasa, mobil ini dikasih detail yang bagus dari depannya Tapi mobilnya, bannya dikasih ban yang cukup klasik Tapi belakangnya selalu kosong Dan saya cari dekalnya selalu tidak ada guys Ini yang pertama Yang kedua masih di fokusan saya Audi Sport Quattro Cuman yang ini yang baru ya Yang baru keluar Load apa saya lupa Load M kalau nggak salah ya Nah, ini kita buka aja langsung Dari seri 80 Ini Hot Wheels mulai bagus ya Kayak matchbox Susah dibuka Nah, ini dia Mobilnya Audi Sport Quattro yang warna hitam Ini mobilnya keren loh guys Kalau kalian mau buat fokusan ya Ini bagus tuh Sponsornya juga cukup banyak Ada Pirelli, Castro Kalau kita gabungin sama yang seri Zamax sih sama Ini dari seri ke seri Ini selalu sama kayak gini Cuman nomornya aja yang beda-beda Sama pelaknya beberapa beda-beda Nah, ini dia Sama ya Oke Yang ketiga Kita mau buka si Oh, ini dia Ini ada dari seri Neon Speeder BMW M2 Waduh, ini keren Kalau si Hot Wheels Yang very spesial sekarang Detailnya bagus-bagus guys Setuju nggak? Setuju lah ya Ini dia BMW M2 Ini Ini nomornya 16 juga Oh, dia Lampu depan Eh, lampu lagi Ban depan sama ban belakangnya Pelaknya dikasih beda ya Ini juga detail depannya Garang sih Ini sih nggak salah sih ini Seri Neon Speeder itu Bagus-bagus semua sih guys Cuman saya kebetulan Ambil yang BMW aja Karena Idi Ini keren banget ya Kalau sampai kalian tidak serok Maka banggetan Ini mas yang dari Jerman semua Kita bongkar lagi Nah, ini juga dari Jerman juga Masih seri Jerman Kita sekarang bongkar si Mercedes-Benz S123 Station Wagon Wah, mantap nih ya Klasik-klasik Mercedes-Benz Wih, mantap Langsung aja kita buka Nggak usah lama-lama lagi Ya, ini dia Nggak mau keluar Ini dia mobilnya Mercedes-Benz Station Wagon Wih, ini interiornya Keren banget guys Ini interiornya warna coklat Bodinya warna kuning Yang sebelumnya kayaknya Si bodinya tuh cuman abu-abu aja gitu Cuman ya Namanya mobil Wagonnya Selalu ada pilar di belakangnya Tapi disini kayak ada Apa nih Keranjang Keren ya Ini detail belakangnya Asik ya Bagus Matchbox selalu memberikan Yang terbaik Disini juga ada logo Mercedes-Benznya Kecil banget Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya Oke, itu dia dari Mercedes-Benz Udah ini keren-keren semua Ada lagi nggak dari Jerman? Oh, dari Jerman abis Eh, masih ada nih Ini dia satu lagi dari Jerman Dari Matchbox lagi Ini adalah si BMW lagi guys BMW i8 yang tahun 2016 Ini yang warna kuningnya ya Ini saya begitu lihat di Gantungan atau saya set gitu Keren banget Tapi saya pengen lihat aslinya seperti apa Dan kita langsung bongkar aja Seperti apa nih Ini apa ini? Oh, plastiknya ditonjolin gitu Supaya nggak lecet ya Oke, ini dia Dulu saya suka simpen ini Tapi sekarang sudah lah Seperti ini sudah tidak berarti lagi Ini dia BMW i8 tahun 2016 Tutup aja Aduh, garang banget depannya Kayaknya full LED gitu ya Wiss Warnanya ungu Tapi ungunya tuh keren tuh guys Nggak apa, nggak kampungan sama sekali Dan yang bikin kerennya adalah detail belakang yang luar biasa Sudah, udah oke Si ungu dan hitamnya bagus ya BMW Aduh, keren-keren Coba saya pengen buka dua-dua moving part-nya Susah nggak? Biasanya sih matchbox agak susah Oke Jadi cara bukanya itu adalah Dari sini nih Dari congkelan ini Kalian Tarik dikit Memang agak sedikit takut patah Tapi nggak akan Oke, kebukanya asik juga ya Tuh, kaset Kita lihat interiornya Wow, gelap Hitam Ya gitu aja sih Nggak terlalu bagus Cuman pelaknya bagus ya Keren sih Kita tutup aja ya Itu dia seri Jermannya udah habis Sekarang kita buka yang Amerika Ini kita balikin aja ya Ini udah selesai kayaknya Tiga-tiga mobil lagi aja Yang pertama adalah corvette Masih dari matchbox moving part Saya belanja dikit station yang beginian Coba Oke ini apa namanya 2020 Chevy corvette Boongkar aja langsung Susah loh guys Ini kayak Dulu kayaknya Unboxing-unboxing itu gampang-gampang aja Sekarang susah-susah Lemnya terbuat tadi Apa-apa ya Oke Ini dia Kita bongkar Buang aja Udah nggak perlu Siap Ini kita langsung Ambil saja mobilnya Corvette dari Seri moving part Yang 70 tahun Matchbox Ini dia mobilnya Ini sih harus sih guys Pertama kan waktu itu Saya bongkar yang Porsche ya Ini yang corvette-nya Aduh Keren banget Ini kayak Ngedop gitu warnanya Keren lah Pokoknya keren ini Tuh Masih ini juga Keren nih Ada tulisan corvette-nya Oke Bagus Sisanya mah Mobil yang biasa-biasa sih Ini kenapa mundun Begini sih Ini Dodge Ini mah Hiburan aja Ini bobak bonus Ini mah fokusan saya Dari awal Dodge ini merangkap aja Ini saat itu Ini ini colornya Saya lengkap ini guys Dodge 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 Yang bertuliskan Hot Wheels Tuh Sama ya Dia cuma Ticolor doang Sponsor-sponsornya Juga sama Depannya juga sama Oh iya Ini yang bikin saya Agak Agak salutnya Coba perhatikan deh Nih ya Yang disini Bampernya dia itu Dia warnanya abu-abu Tapi disini dia Dicatnya warna putih Kalau kata saya Kurang bagus Walaupun di belakangnya Dikasih chrome Tapi kalau yang ini Saya lihat Karena dia Biasanya dikasih warna biru Aduh Gampernya seolah-olah Seolah-olah warna biru Dan disini Dicat warna Biru juga Keren jadinya ya Ini jadinya tuh Kayak dari depan Sampai belakang Itu kayak Seirama gitu Belakangnya sama-sama chrome Dan ini tuh Bagian dari besi guys Jadi cukup niat ini Cukup niat Buat Hot Wheels Ngecat bagian bawahnya Seperti plastik Padahal bukan ini besi Nah karena Si plastiknya Cuma sampai sini nih Oke itu dia Mobil-mobil bongkaran saya Tadi ada berapa Oke ini kita jajarin dulu ya Ini yang mereka sebelah sini Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 mobil Kita bongkar hari ini Sebenarnya masih banyak sih Setelah ini Ada juga yang fantasy Ada juga yang jdm Tunggu aja Episode selanjutnya Dari saya Terima kasih sudah menonton Bye bye